Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi oleh pemerintah membuat biaya operasional bus mengalami kenaikan. Menyikapi hal tersebut, penyedia layanan transportasi bus di Blitar akan menaikkan tarif bus hingga 31% dari tarif sebelumnya. Tampak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi oleh pemerintah dirasakan oleh penyedia layanan transportasi umum bus di Terminal Patria, Kota Blitar, Jawa Timur. Sejak harga solar naik dari harga Rp5.150, naik menjadi Rp6.800 per liternya, para pengusaha tidak mendapat keuntungan dari tarif lama. Setiap beroperasi sekali pulang dan pergi, satu bus memerlukan 90 hingga 100 liter BBM jenis solar. Meski harga BBM sudah naik, namun hingga saat ini tarif bus masih menggunakan tarif lama, yakni Rp40.000 untuk rute dari Blitar ke Surabaya. Isbianto, koordinator lapangan PO Bus Harapan Jaya mengatakan, agar tidak mengalami kerugian, para pimpinan bus berencana akan menaikkan tarif bus hingga 31%. Kalau untuk tarif sampai saat ini belum ada kenaikan, ini cuma ada satu PO yang masih sudah naik, yaitu PO Pentrem. Yang PO Pentrem ini mungkin sekarang sudah naik mulai kemarin, tapi untuk bis harapan saya, darmada harapan saya, itu sampai saat ini masih belum. Berapa mas? Masih tetap Rp40.000, Pak. Rp40.000, ya. Masih tetap Rp40.000, ya. Jelas untuk saat ini, kita kalau mengatakan untung sih tidak. Tidak ada untung, karena apa? Kita satu hari, kita per unitnya, kita penambahan BBM itu sekitar Rp200.000. Per unit, ya? Per unit ini, ya. Sekali jalan itu, Pak, ya? Ya, satu PP-nya. Satu PP-nya itu Rp200.000. Dengan harga baru ini? Ya, harga baru. Sedangkan kita, pendapatan kita tidak naik. Sementara, Ferry Sugiharto, Kepala Terminal Patria Kota Blitar, mengatakan, hingga saat ini terpantau, tarif bus di Terminal Kota Blitar masih normal, belum mengalami kenaikan. Untuk kenaikan tarif, pihaknya masih menunggu tarif resmi yang dikeluarkan oleh Organda, Jawa Timur. Betulnya ada kendala, yang ada kendala, ini kan belum resmi, aturannya itu turun, tapi untuk pengusaha aktif, kap non-ekonomi, jadi para pimpinan PO sepertinya sudah mempakat ya, perundingan, menetapkan besaran tarif sementaranya seberapa persen itu ya. Nanti, kalau memang sekiranya masyarakat dirasa terlalu berat, dengan apa itu, dilihat dengan penumpangnya yang turun, berarti mereka akan mengadakan evaluasi lagi untuk menurunkan tarif yang telah diketahkan, mereka bersama. Diperkirakan, tarif angkutan bus mulai naik pada tanggal 8 besok. Dari Blitar, Arief Rosmanto, AMTV, mengabarkan. selamat menikmati.